Halo kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ngomongin dulu gue aja biar lu keliatan lebih akrab gitu ya Ya mungkin kalau misalkan ada yang lebih tua dari gue Nonton video ini ya Gue mau minta maaf gitu Bukan masuk untuk songong atau apa Tapi biar keliatan lebih nyantai aja Oh iya disclaimer gitu ya Disclaimer aja untuk video ini Ini video cuman gue pengen cerita aja Cuman pengen Berbagi Pengalaman Kalau saran kalian berpikir bahwa video ini Mengedukasi kalian Atau bermanfaat bagi kalian Atau video ini dapat memanjakan elektualitas kalian Enggak sama sekali gitu Biar kalian cari video lain aja Di skip aja video ini Oh iya Jadi beberapa hari kebelakangan ini Gue dapet cerita gitu Dari orang tua gue Tentang Kenapa Surat Al-Baqarah itu dinamai Saki Betina gitu Dan alhamdulillah ini orang tua gue Memberikan ceritanya gitu Memberikan kisahnya Karena Saya tidak tahu pak gitu Karena saya tidak tahu Kisah dari Kenapa surat Al-Baqarah itu dinamakan Saki Betina Surat Al-Baqarah ini adalah Surat yang Terdiri dari Ratusan ayat 286 ayat gitu kan Dan Surat ini tergolong Surat Madaniya gitu Kenapa surat Al-Baqarah ini Dinamakan Saki Betina Ya karena Terdapat Kisah Dalam surat Al-Baqarah ini Tentang penyelanberihan Saki Betina Yang diperintahkan Allah Bepada Wani Soil Itu salah satu dari Peristiwa yang terjadi pada Surat Al-Baqarah ini Ya peristiwa tentang Saki Betina itu kan Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Musa A.S Jadi ada seorang Bani Israel yang Kaya raya Yang punya harta yang banyak Tapi Dia yang tidak mempunyai anak Dan salah satu ahli waris Yang berhak mendapatkan Seluruh hartanya adalah Keponakannya Jadi Keponakannya ini Gak sabar Juga gak sabar Buat dapat warisan Buat dapat harta Dari pamannya ini Akhirnya dia ngebunuh pamannya Pada malam harinya Dia menaruh Pamannya ini Setelah membunuh Dia menaruh pamannya ini Di Depan rumah Salah satu orang Seorang Bani Israel juga Pada pagi harinya Kaget gitu Warga kaget Dan menduduh Si Yang punya rumah ini Membunuh dia gitu Membunuh Seorang yang Kaya raya ini Di situ Ada pertengkaran Ada perselisihan Di dalam situ Saat kejadian itu terjadi Terus Salah satu Bani Israel Salah seorang Bani Israel ini Merekomendasikan untuk Menemui Nabi Musa gitu Mereka datang ke Nabi Musa Dan menanyakan ke Nabi Musa Siapa orang yang membunuh Membunuh orang ini gitu Dan akhirnya disitu Nabi Musa Mendapatkan firman dari Allah Untuk memberikan Tanggapan bahwa Suruh cari Sapi betina gitu Jadi sapi betina ini Ini dimiliki oleh Seorang Apa Sebuah keluarga Dimana bapaknya ini Mempunyai istri Dan seorang anak kecil Pada saat itu Bapaknya ini Menaruh sapinya ini Di hutan Dan nanti ketika Anaknya ini sudah besar Anaknya ini disuruh Untuk Mengambil sapi itu Di hutan Jadi singkat cerita Bapaknya ini meninggal Lalu anak ini sudah besar Akhirnya ibunya ini Menyuruh Anaknya Untuk mengambil sapi tersebut Di hutan Dan karena anak ini Adalah anak yang Menurut Dan berbakti Akhirnya anak ini Ambil lah Ke hutan gitu Ambil lah Sapinya di hutan Nah terus akhirnya Anak ini ke hutan Ya carilah sapi tersebut Akhirnya anak ini Dapat gitu Mendapatkan sapinya Lalu Anak ini Membawa sapi itu pulang Nah pas di perjalanan pulang Sapinya ini Sesuai gitu Sama Yang diceritakan Atau yang diberi Usul Kepada Bani Israel itu Dari Nabi Musa Akhirnya sapi ini Ingin diambil gitu Bani Israel gitu Pas pengen diambil Sapi ini pengen diambil Sama Bani Israel Anak ini menyuruh sapinya gitu Untuk Menghindar gitu Sapi kabur gitu Akhirnya sapinya kabur gitu Karena sapi ini Kabur Jadi Bani Israel ini Orang-orang Bani Israel ini Kewalahan gitu Buat Langkepin sapinya Perjalanan pulang itu Sampainya di rumah Anak ini Disuruh lagi sama ibunya Untuk menjual sapi itu Kekas sampai di rumah Anak ini disuruh lah Sama ibunya Untuk menjual sapi itu Di pasar Ibunya ini Menyuruh anak ini Untuk menjual sapinya Dengan harga Contoh 100 ribu lah Terus Pada saat di pasar Ada seorang yang Ingin membeli sapi tersebut Dia menanyakan harganya Terus kata anak ini Sapi ini dijual Dengan harga 100 ribu Terus kata Si pembeli Yaudah Saya beli aja 200 ribu Anak ini kebingungan Karena ibunya Nyuruh 100 ribu Karena saking Menurutnya dia Sama orang tua Akhirnya Dia pulang ke rumah Untuk menanyakan Dulu Kepada ibunya Nah akhirnya dia pulang Dia pulang Ditanya sama ibunya Ibu Ada yang mau beli sapi Tapi Dengan harga 200 ribu Terus kata ibunya Jual aja 200 ribu Gak apa-apa Akhirnya anak ini Baik lagi Sampai ke pasar Ada orang lagi Yang nyamperin Di berapa Berapa harga sapinya Kata anak ini Harganya 200 ribu Yaudah Saya bayar 400 ribu Anak ini Kebingungan lagi Anak ini Kebingungan lagi Dan saking Nurutnya dia Sama ibunya Dia pulang lagi Nah Dia pulang lagi Untuk menanyakan Harga sapinya Itu yang pengen Dibeli Kepada ibunya Nah Di perjalanan pulang Ternyata Ibunya ini Didatangi Sama Malaikat Jibril Disitu Ibunya Dikasih tau Sama Malaikat Jibril Bahwa Sapinya ini Dicari oleh Bani Israel Dan Ibunya ini Diberi Saran Untuk menjual sapinya Dengan Cara Jika ada Setelah orang Yang mau Melapisi Tubuh Sapinya itu Dengan emas Baru Dia boleh Mendapatkan sapi tersebut Nah Akhirnya Sampainya anaknya ini Di rumah Ternyata Anaknya ini Diikuti oleh Bani Israel Yang mau beli Nah disitu Ibunya Keluar Ibunya keluar rumah Untuk memberitahu Bani Israel Bahwa Sapi ini Dijual Kalau ada Yang mau Melapisi Tubuh sapi ini Dengan emas Jadi Jadi sapi ini Bakal jadi Milik dia Nah Akhirnya Ada seorang Pedagang Kayak raya Yang mau Yang mau Merealisasikan Kemauan Ibu tersebut Akhirnya Dia belilah Sapinya itu Dengan lapisi Tubuh Sapinya Dengan emas Akhirnya Sapi itu Dibawa Pelang oleh Orang pedagang Tersebut Sesampainya Disana Akhirnya Disembelilah Sapi tersebut Lalu Sama Nabi Musa Akhirnya Diambil Ekornya Sama Nabi Musa Terus Dipukul Dipukul Ke mayat Yang Orang tersebut Akhirnya Mayat itu Dengan kuasa Allah Mayat itu Bangun Menceritakan Siapa Bunuhnya Dia menceritakan Bahwa Yang mau Bunuhnya Itu adalah Kepenakannya Jadi Baik sekali Pelajaran Yang bisa kita dapatkan Dari Kisah ini Diantaranya Kita harus Menurut Kepada orang tua Karena anak ini Saking menurut Biasa Orang tua Sampai bingung Seperti itu Dia Patut Dicontoh Sebagai Seorang anak Yang sangat Tahat Kepada orang tuanya Lalu Kita harus Tahu Bahwa Allah itu Memberikan Akal Kepada kita Bahwa Kuasa Allah itu Lebih Dari Kita Akal Allah itu Lebih Dari Kita Yang Maha Kuasa Allah itu Ingin Ingin Menunjukkan Bahwa Kuasanya Dia itu Lebih Dari Manusia Ujian Kepada Ban Isro'il Bahwa Siapa Yang sebenarnya Lebih Dominan Akal Kita Mendapatkan Banyak Sekali Manfaat Untuk Tahu Bahwa Level Kita Menjadi Manusia Atau Menjadi Umat Ini Hanya Untuk Bertakwa Demi Mendapatkan Sebuah Rahmat Atau Tunjuk Dari Allah Ya Segitu Aja Kisah Yang Bisa Gue Ceritakan Yang Bisa Gue Sampaikan Ya Kalau Ada Manfaat Ya Alhamdulillah Kalau Gak Ada Ya Gak Apa Juga Cuma Mau Cerita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh